hahaha hehehe jauh-jauh lu makasih ya sarahe keren banget ada OPBGT i love you tunggu kejutan dari makayu hahaha makasih ya kita dari jauh dulu ya besok baru kita mendekat hahaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat IT listus dimana pun kalian berada jumpa kembali bersama Hilya TV channel youtube yang akan memberikan informasi terbaru teraturit tentunya mengenai Ayu Ting Ting bagi satu semuanya yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru teraturit tentunya mengenai Ayu Ting Ting informasi yang akan bingung sampaikan pada kesempatan kali ini disini kita akan melihat kondisi Ayu Ting Ting terkini dimana disini kita akan melihat dulu status terbaru dari sang calon pengantin dan sekaligus calon adik ipar dari Ayu Ting Ting Lava Rizal disini menuliskan makin dedekani aku yang shiva-shiva semoga kita selalu diberikan kesehatan ya amin spai halti ya teman-teman minta doanya juga jadi adalah foto, momen, ketikan danda dan juga hadik dari Ayu Ting Ting foto frawe di Bali Pemirsa dengan sangat cantik dan juga tampan mereka berdua tersenyum begitu indah dengan make up dari syurya tanam make up hidro krisna fahrezi ungahan tersebut di komentari oleh beberapa sahabat bismillah ya kak lancar izab kabulnya nanti awas ntar belibet men semoga lancar sampai hari haya shiva nanda cocok banget tintang 3138 meski deg-degan mereka hampir penuju hari yang sangat bahagia tinggal menghitung hari lagi nih nanda dan juga shiva akan resmi menjadi pasangan suami istri ini doakan semoga semuanya lancar dan semoga Ayu dapat pulih secepatnya agar bisa menemani shiva di pelaminan nanti tadi di juga ada status terbaru di dari shiva yang mengucapkan happy birthday sayangku sehat selalu bahagia dan sukses karirnya doa terbaik ternyata nanda berulang tahun nih tepat pada hari ini semoga panjang umur sehat selalu dan semoga perjalanan menuju hari bahagianya dilancarkan amin ya rabbal alami tak hanya shiva disini juga sang calon nortua mom ayting ibunda dari ayu titik mengucapkan selamat ulang tahun juga nih untuk calon menantunya dan nanda fahri zal selamat ulang tahun semoga panjang umur sehat selalu dan bisa selalu ada buat ibu sekeluarga jangan pernah berubah ya sebentar lagi mau ijab kabul semoga Allah berikan kelancaran sehat kita semuanya dalam liduan Allah subhanahu wa ta'ala doa terbaik buat kamu ya itulah doa yang diucapkan sang calon mertua kepada calon menantunya tersayang nih jangan pernah berubah dan selalu ada untuk kami tulis mom ayting di instagramnya uang tersebut dikomentari oleh afa amin barokah umur dan daya hajatnya selalu Allah kabulkan amin happy birthday kakak sehat selalu panjang umur dan rezeki melimpah amin dan acara nanti lancar amin ya rabbal alami disini juga nanda mengomentari nih amin ya Allah terima kasih ibu begitu tulis nanda fahri zal ternyata ayu titik juga mengucapkan hal yang sama ya untuk nanda happy birthday my little bro nanda fahri zal semoga selalu sehat pajak umur banyak rezeki selalu menjadi lebih baik dalam segala hal lalu bahagia sayang keluarga dan semoga apa yang diinginkan semoga semuanya terkabul doa terbaik ya dey good bless you and love you tulis ayu titik di instagram pribadinya ya baik juga unggahan tersebut di komentar ini oleh beberapa sahabat salah satunya dari titik barokah umur panjang umur sehat selalu nanda kak ayu campik banget amin happy birthday nanda fahri zal happy birthday kak obat amin ya terdoakan semoga nanda pajak umur murah rezeki dan sehat selalu amin ya romol amin begitu juga dengan ayu titik yang sekarang masih dalam masa penyembuhan yaitu masa penyembuhan dimana ayu titik terkena dampak dari covid-19 dan masih dalam recovery atau masa penyembuhan semoga ayu sehat selalu dan semoga besok hasilnya bisa negatif ya agar bisa kembali beraktifitas seperti sedia kalah ternyata bukan hanya ayu titik yang terpapar covid-19 sahabat sejatinya wendy cagur dan juga jedar sedang dirawat nih di rumah sakit terutama jedar dan juga sangka anak bang al sedang dirawat nih di rumah sakit karena virus corona semoga cepat sembuh ya post ini ditansin langsung dari instagramnya jedar doain aku adik baby L buat melewati ini semua terimakasih tulis ini jedar di akun instagram pribadinya lihat di sana sebuah tangan yang sedang dalam impulsan dokter ini kita doakan semoga jedar abang L dan juga baby yang masih dalam kerut sehat selalu dan bisa beraktifitas kembali amin ya robal alamin dan semoga bang wendy juga bisa pulih kembali agar bisa menghibur kita semua bersama ayu ya amin ya robal alamin dan disini banyak hadiah nih yang didapatkan oleh ayu ting ting terutama dari kesayangannya ivan gunawan gws kesayangan disini oh so sweet dapat coklat juga lakinya so sweet deh dari salah satu sahabat dimana disini ivan gunawan mengirimkan coklat kejorani khusus untuk ayu pemirsa hadiah yang sangat istimewa yang ivan gunawan berikan nih hari ini untuk ayu ting ting tentunya dan inilah kondisi ayu saat ini ya walaupun mereka masih satu rumah tapi mereka masih menjaga jarak ini insyaallah besok akan keluar nih hasilnya semoga negatif ya amin ya robal alamin inilah persiapan Shifa dan juga nanda hari ini yang sedang fitting baju persiapan karena pernikahan Shifa dan juga nanda sebentar lagi pemirsa hanya menghitung hari ini 20 Februari adalah hari bahagia untuk Shifa dan juga nanda semoga semuanya lancar dan semoga ayu ting ting sehat kembali bisa bertatapan bahkan bisa menyaksikan sang adik di pelabida dan tim bersama calon suaminya amin ya robal alamin semoga didi pemirsa ini cepatnya bisa berlalu dan inilah foto birgis menggunakan salah satu gaun yang akan digunakan nanti ketika di acara resepsi pertikahan Shifa dengan menggunakan masker dan juga tutup kepala birgis terlihat sangat cantik nih udah gak sabar mimi dengan lihat secara utuh nih ya bentuknya dari gaun yang digunakan oleh birgis dan inilah kegiatan ayah tinting hari ini pemirsa ternyata ayu tinting juga fittingnya baju alhamdulillah ya ternyata ayu hari ini sudah sudah sembuh dan pastinya sudah bisa didekati oleh semua keluarga nih amin ya robal alamin sehat selalu untuk ayu begitu juga dengan Shifa dan seluruh keluarga semoga acaranya dilancarkan dan semoga semuanya diberikan kesehatan amin ya robal alamin oke sahabat semua ini saja informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like komen serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terakhir tentunya mengenai ayu tinting wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terakhir 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton